Dari mulut macan ke mulut harimau jilid sembilan. Kepada Liu Yook dia berteriak, Saudara Liu, Akui di sini Liu Yook melangkah mendekati Cutong Liang dengan tangan dan pakaian masih berlepotan tanah. Ya, ada apa? Orang-orang sentin dalam kemarahan tak terkendali sedang berbondong-bondong menuju kemari, mereka menuduh Akui sebagai pembawa kutukan. Bantu aku membujuk Akui pergi dari sini, ia menurut kepadamu. Saudara Liu, Liu Yook hanya sedikit mengerutkan alis mendengar ini, ia tidak sepanik Cutong Liang, sebab rasa-rasanya apa yang terjadi hari ini sudah terbaca oleh ketajaman firasatnya sejak beberapa hari yang lalu. Bersama Cutong Liang, ia melangkah masuk ke dalam pondok. Xiao Hiang BWS sedang membenahi ruangan tengah, sementara Tabib Kian di tempat biasanya meracik obat. Dengan tergopoh-gopoh Cutong Liang berkata, Akui, kemasi barangmu secepatnya, aku akan mengantarmu ke tempat yang aman untuk sementara. Kenapa? Hari ini warga sentin menguburkan Ciok Yan Gok dan Ciok Koan keponakannya, di kuburan, Lui Kong Sim berhasil menghasut masa pelayak untuk beramai-ramai kemari hendak menangkapmu. Akui. Tak seorang pun bisa menghentikan mereka. Wajah Xiao Hiang BWS memang menjadi tegang, dan tangannya sedikit gemetar. Ia menoleh ke arah Lui Yok, tatapan matanya bertanya kepada Lui Yok. Lui Yok berkata kalem, inilah saat memilih. Apakah kau rela manusia alamiahmu dianggap tak berarti, atau kau hendak menyelamatkannya dan membiarkannya tetap menjadi penyumbat bagi manusia ilayahmu? Manapun yang kau pilih, kehendak bebasmu tidak ditekan atau dipaksa. Kalau kau hendak menyelamatkan diri, kau tetap akan dilindungi. Kalau kau menyerahkan diri, kau pun tetap tidak dilepaskan oleh tangannya. Xiao Hiang BWS yang ditawari pilihan belum menjawab, malahan Cutong Liang yang sudah mencak-mencak duluan. Saudara Liu, bagaimana kau ini? Punya otak atau tidak? Kalau akui menyerah, dia akan dihina, dipermainkan, diarak keliling kota, dan entah dia pakan lagi. Kau rela akui dibegitukan? Aku tidak berkata begitu, aku menyodorkan dia pilihan. Jangan disodori pilihan. Paksa dan menyelamatkan diri. Ketika itulah akui alias Xiao Hiang BWS justru menjawab tenang, aku sudah merenung-renungkan kata-kata kakak Yok beberapa hari yang lalu, dan aku sudah siap menyerahkan diri. Akui, kau gila Cutong Liang tak dapat menahan emosinya. Kau pikir, kalau kau menyerah, lalu kau akan didengarkan lalu kata-katamu ditimbang-timbang dengan kepala dingin, lalu kau diputuskan tidak bersalah, begitu? Tidak. Kau berhadapan dengan masa yang sedang emosi. Setiap patah kata mereka akan dilaksanakan tanpa pikir panjang lagi. Namun Xiao Hiang BWS makin bulat tekadnya. Inilah kesempatan emas buatku untuk mengikuti jejaknya. Cutong Liang tambah geregetan sampai membanting-banting kaki. Akui, kau sudah melakukan ajaran-ajarannya, dan semua sudah tahu kau seorang yang baik, baik-baik sekali. Bahkan orang-orang sentin pun seandainya. Pikirannya jernih dan tidak dikeruhkan hasutan, pasti akan menyadari bahwa kau seorang yang amat baik, pribadi yang menyenangkan. Buat apa kau lakukan tindakan tolol dengan menyerahkan diri ke tangan orang-orang yang sedang dirasuk kemarahan? Selama akui dan Cutong Liang berbicara, Li Uyok memilih diam. Ia tidak ingin mempengaruhi pembicaraan. Tetapi mendengar bujukan manis Cutong Liang yang terkair itu, Li Uyok mengomentari biarpun hanya dalam hati, kakak Liang bicara seolah-olah tidak dari dirinya sendiri, melainkan ada yang memakai mulutnya. Yang memakai mulutnya itu pastilah pihak yang paling ketakutan kalau manusia alamiah akui terbongkar lalu manusia ilahiyah akui tampil gemilang. Makanya, pihak yang meminjam mulut Cutong Liang itu berusaha menyokong manusia alamiah akui dengan memuji-muji akui sebagai orang baik, pribadi yang menyenangkan dan sebagainya, agar akui kembali menyayangi manusia alamiahnya dan tidak jadi terbongkar. Li Uyok tahu, tetapi diam saja. Ia benar-benar seperti seorang ibu yang membiarkan anaknya ketika mulai belajar melangkah sendiri. Sahut Siow Hiang BWE, kakak Liang, selama ini aku memang sudah menjadi orang baik oleh karunianya. Aku jadi orang menyenangkan, tapi belum menghidupkan. Ah, bicara aneh-aneh apalagi kau ini, akui. Sudahlah, waktu kita tidak banyak. Kemasi barang-barangmu secepatnya. Tidak, kakak Liang. Aku harus mengikuti setiap tahap dari jejak guru kita. Tahap ini pun tidak akan kuhindari. Cutong Liang menoleh ke Li Uyok. Saudara Liu, bagaimana ini? Kenapa kau diam saja? Akui sudah memilih. Dia belum membayangkan apa yang besar di alaminya. Aku tidak dapat mengubah pendiriannya. Cutong Liang tak dapat menahan diri. Ajaranmu benar-benar aneh, Saudara Liu. Kenapa tidak mengajar seperti guru yang saja, berbuat baik sebanyak-banyaknya, menjauhi kejahatan sebisa-bisanya, sambil menghormati makhluk-makhluk suci yang lebih tinggi derajatnya dari manusia dengan upacara-upacara tertentu? Kenapa ajaranmu pakai mengajarkan penderitaan segala? Li Uyok tidak ingin berbantah dengan Cutong Liang. Hati kecilnya yakin bahwa Cutong Liang tidak berbicara menurut kepribadiannya sendiri, melainkan ada yang menungganginya. Ketika matah Li Uyok menatap tajam ke metu Cutong Liang, ternyata Cutong Liang tak sanggup menentang tatapan Li Uyok. Ia membuang wajah. Tabib Kian muncul dari ruang lain, tertarik mendengar pembicaraan seru di ruangan itu. Begitu Tabib Kian muncul, Cutong Liang pun minta dukungan Tabib Kian untuk mengungsikan Xiaohiang BWE sambil membereskan situasinya. Di metu batin Li Uyok, makin jelas niat yang menunggangi Cutong Liang untuk menyelamatkan manusia alamiah Xiaohiang BWE agar manusia ilahiyahnya tetap tersumbat. Li Uyok jadi ingat ketika gurunya pun dihalang-halangi memasuki tahap kesengsaraannya oleh seorang murid terkasihnya sendiri yang mulutnya dipinjam suatu kekuatan dari dunia kegelapan. Persis Cutong Liang. Pikir Li Uyok kadang musuh-musuh sejatiku di angkasa tidak memakai orang-orang asing yang belum kenal, orang-orang yang terang-terang memusuhiku, melainkan menggunakan orang-orang yang akrab denganku, dan kelihatannya berniat menolong dan menyelamatkanku. Kemudian Tabib Kian pun menganjurkan Xiaohiang BWE untuk menyelamatkan diri. Tetapi Xiaohiang BWE sudah tidak bisa diubah lagi tekadnya. Aku sudah mengucapkan selamat tinggal kepada diri sendiri yang lama, dan selamat datang pikiran, kehendak dan perasaan ilahiyah yang bakal memimpin hidupku. Tanda petik. Saat itulah di luar terdengar suara orang banyak yang makin dekat. Itulah suara orang-orang sentin yang makin marah. Hi, siluman perempuan, keluar. Kau akan menerima nasibmu, metu-metu benghek hou. Arwah korban-korbanmu takkan tenteram sebelum kau menerima hukuman setimpal. Keluar, atau kami bakar tempat sembunyimu. Dalam beberapa hari ini Xiaohiang BWE terus-menerus belajar menyangkal kodrat alamiahnya, agar kodrat itu makin lemah hari demi hari, dan pada saatnya nanti tidak menjadi penghalang yang berarti lagi. Tetapi sekarang ketika kupingnya menangkap betapa garang dan marahnya suara orang-orang di luar, rasa gentar muncul juga. Namun ia membulatkan tekat, lalu melangkah keluar. Cu Tongliang panik. Kepanikannya adalah kepanikan rangkap dua. Kepanikan asli milik Cu Tongliang sendiri, disebabkan karena tidak paham soal adanya tahap kesengsaraan dalam jalan yang diajarkan Li Uyok. Dan ketidakmengertian Cu Tongliang itu ditunggangi oleh kepanikan makhluk gaib yang tanpa disadari sudah menyusup ke dalam jiwa Cu Tongliang. Makhluk-makhluk yang panik karena sadar betapa hebat akibatnya kalau sampai si Yauh yang BWE lulus dari tahap kesengsaraan dan penghancuran manusia alamiah itu. Dengan metu berapi api Cu Tongliang berdiri di depan Li Uyok dan menuding. Saudara Li Uyok, kalau kau biarkan si Yauh yang BWE keluar dan menyerahkan diri kepada orang-orang itu, kau benar-benar lelaki pengecut yang tak berberguna. Tak bisa melindungi teman yang menghadapi bahaya. Tabib Kian yang melihat itu sudah tegang, bagaimana kalau Li Uyok dan Cu Tongliang berkelai? Ternyata Li Uyok malah menghadapi sikap Cu Tongliang itu dengan tertawa lengga. Nah, kalian. Akhirnya muncul juga ke permukaan, penghuni-penghuni liar. Aku tahu niat kalian sejak tadi, dan kalian memperalat temanku ini untuk menjadi juru bicara kalian. Kalian. Tanda petik. Kata-kata Li Uyok terputus oleh jeritan yang keluar dari mulut Cu Tongliang, ia menyilangkan kedua lengannya di depan wajah, seperti orang ketakutan, kemudian kabur secepatnya lewat dapur. Tabib Kian geleng-geleng tak mengerti. Yang tak dimengertinya ialah ketika Li Uyok menyebut Cu Tongliang dengan sebutan kalian, padahal Cu Tongliang hanya satu. Lebih membingungkan lagi, kenapa Cu Tongliang lari seperti orang ketakutan. Sementara itu, Xiaohiang BWS sudah melangkah keluar. Orang-orang sengtin yang dipimpin Lui Kong Sim dan Yao Kang Beng itu tambah gemuruh dalam ungkapan kemarahan dan kebencian terhadap pembawa bencana ini. Di belakang Xiaohiang BWS, menyusulah Li Uyok dan Tabib Kian. Tabib Kian sudah punya rencana untuk menggunakan sedikit pengaruhnya untuk mempengaruhi orang-orang sengtin agar tidak sewenang-wenang. Tetapi melihat orang-orang di luar segarang itu, Tabib Kian sudah ciut nyalinya. Aku menyerahkan diri. Kata Xiaohiang BWS. Beberapa pasang tangan menarik dengan kasar, ia lalu didorong-dorong dengan kasar menuju sengtin. Rambutnya dijambak-jambak, bahkan kadang ditendang dari belakang, namun Xiaohiang BWS menjalaninya dengan tabah. Ketika rombongan itu sudah jauh, Li Uyok menengadah ke langit, katanya pelan, Dilem koan dulu, aku yang menghancurkan pekerjaan kalian. Sekarang di sengtin, Xiaohiang BWS yang akan mematahkan lengan-lengan kalian. Sementara itu, ketika rombongan yang menangkap Xiaohiang BWS sudah tiba di sengtin, matahari pun sudah sangat dekat dengan cakrawala barat. Keadaan Xiaohiang BWS sudah berantakan, rambutnya kacau karena sering dijambak, pakaiannya lebih tidak keruan lagi. Jalannya pincang karena kakinya ditendangi. Di sengtin, masyarakat yang tidak ikut menciduk Xiaohiang BWS sudah menunggu di tepi jalan. Sekelompok ibu-ibu yang dimotori oleh Nyonya Giam serta Nyonya Cok sudah menyiapkan buah-buahan busuk dan telur-telur busuk. Tetapi mereka juga tidak lupa membawa benda-benda suci penangkal pengaruh jahat. Ketika Xiaohiang BWS diarak lewat di depan mereka, serempak benda-benda suci penangkal pengaruh jahat itu diangkat di depan mereka, seolah untuk membentengi mereka dari pengaruh jahat yang terpancar dari diri siluman betina itu satu tangan mengacungkan benda suci yang bermacam-macam wujudnya, ada bendera kecil, ada patung kecil penguasa langit, ada kalung dan sebagainya sementara tangan kirinya melempar-lemparkan telur busuk dan sebagainya ke arah Xiaohiang BWS disertai kutukan sengit. Nyonya Cok yang hari itu harus menguburkan anaknya, melempar dengan amat sengit sambil Mencaci maki dan menghamburkan air matanya Ia menyalahkan Xiaohiang BWS sepenuhnya atas kematian Akan Banyak orang terpengaruh oleh sikap Nyonya Cok dan ikut menumpahkan kemarahan atas diri Xiaohiang BWS yang wajah dan tubuhnya sekarang sudah penuh telur busuk dan buah-buahan busuk Xiaohiang BWS digiring ke tanah lapang dan diikat pada sebuah patok yang biasanya untuk mengikat kuda Hampir seluruh warga Sengtin berkumpul di situ, kecuali beberapa orang yang tidak tampak batang hidungnya Yang tidak terlihat antara lain adalah Pangsebun, tetapi akun terlihat di situ dengan boneka porselennya, bahkan di barisan depan Louis Kong Sim amat bangga bahwa dialah pemerakarsa sekaligus penyelenggara acara besar itu, diawali ketika di kuburan tadi Sekarang dia berjalan mondar-mandir di bawah tatapan ribuan pasang metu warga Sengtin Di tangan Louis Kong Sim ada cambuk Beberapa teman Louis Kong Sim juga nampak pertentangan di dekatnya Tenang, saudara-saudara Louis Kong Sim mengangkat tangannya Setelah orang-orang diam dan suasana sunyi, Louis Kong Sim berkata Kita akan tanyai matu-matu benghek hau ini, untuk mengetahui apa yang direncanakan oleh kepala bandit itu terhadap kita Suasana tetap sunyi, lalu tanya Louis Kong Sim kepada si Yauh yang BWE Nah, bandit betina, apa yang direncanakan gerombolan jahatmu terhadap kota kami? Si Yauh yang BWE mengangkat wajahnya yang berlepotan telur busuk dan buah busuk Maaf, gerombolan apa? Aku tidak tahu menahu soal gerombolan Pembohong Louis Kong Sim menampar pipi si Yauh yang BWE, begitu keras sehingga kepala gadis itu seperti tersentak ke samping Pipi itu jadi merah dan ujung bibirnya meneteskan darah Jawab yang benar Apa rencana gerombolanmu? Si Yauh yang BWE tidak menjawab, kali ini mendapat tamparan dari arah sebaliknya Para penonton berteriak mendukung, tomat busuk dan telur busuk tetap beterbangan ke arah seng pesakitan Yang paling histeris adalah Nyonya Chioh yang baru saja kehilangan anaknya Seandainya tidak dicegah, ia pasti sudah mencabik-cabik kulit si Yauh yang BWE dengan jari-jarinya Paksa terus sampai mengaku Paksa terus orang-orang berteriak Louis Kong Sim, pakai cambukmu Louis Kong Sim gembira sekali bahwa penduduk sengtin sekarang seolah melimpahkan kuasa tanpa batas Sambil menyeringai, ia mengurai cambuk kulitnya Beberapa saat ia memutar-mutarnya di udara, kemudian cambuk itu menerpa tubuh si Yauh yang BWE beberapa kali Setiap kali kena cambuk, tubuh si Yauh yang BWE bergetar meregang menahan diri sambil berdesis Pedih! Sebab Louis Kong Sim mengayunkan cambuknya dengan sekuat tenaga Dan tiap kali cambuk mengenai kulit si Yauh yang BWE, orang-orang bersorak mendukung Ketika hari mulai gelap, obor-obor pun dinyalakan di lapangan itu Orang-orang belum rela bubaran menyaksikan tontonan macam itu Setelah beberapa cambukan, pakaian si Yauh yang BWE sudah koyak-koyak Beberapa bagian tubuhnya jadi terlihat Namun sudah tidak menarik lagi karena gurat-gurat biru merah yang menghiasi kulit itu sebagai akibat cambukan Namun Louis Kong Sim maupun orang-orang lama-kelamaan merasa bosan juga karena cambuknya itu tidak menghasilkan apa-apa Louis Kong Sim berseru kepada penonton, saudara-saudara, dia tidak mau bicara Apa yang harus kita lakukan? Nyonya gemuk pendek yang sok jadi paranormal itu maju ke depan dan berkata Tidak perlu diakatakan, kita sudah haman Para panglima dari langit melindungi kota kita ini, kapanpun Beng Hek Haou menyerang Bagaimana nyonya bisa berkata begitu melalui isyarat gaib yang kuterima lewat mimpi Dalam mimpi itu, kulihat gadis ini berjubah hitam Bertaring, bertanduk, diiringi tengkorak-tengkorak, terbang di atas rumah nyonya Giam, Ciok Jan Lim Tak ada yang menggubris bahwa kata-kata si nyonya pendek gemuk itu kedengaran mengada-ada, berlagak memakai bahasa ramalan tetapi kejadiannya sudah lebih dulu terjadi Saat itu orang-orang hanya senang mendapat alasan untuk menambahkan penderitaan pada si Yohiang Bwe Tak peduli alasan yang lemah sekalipun Mendengar kata-kata si nyonya pendek gemuk, nyonya Cok menjerit menangis dan mengutuk si Yohiang Bwe habis-habisan Lalu mendekati Lui Kong Sim, merebut cambuk dari tangan Lui Kong Sim untuk mencambuki si Yohiang Bwe Tenaga nyonya Cok sudah tentu kalah jauh dari Lui Kong Sim, tetapi yang memedihkan hati si Yohiang Bwe ialah bahwa yang mencambukinya adalah ibu dari Seorang gadis cilik yang baru meninggal, dan kesalahan ditimpakan kepadanya Nyonya Cok mencambuki si Yohiang Bwe sampai kelelahan sendiri, bahkan sampai rubuh kelelahan Orang-orang jadi kaget dan menggotong nyonya Cok pulang ke rumahnya Pingsannya istri Cok yang lem itu adalah karena lelah dan sedih yang bertumpuk-tumpuk selama beberapa hari Namun si nyonya pendek gemuk yang sedang mencari ketenaran sebagai peliat gelip Menggunakan kesempatan itu untuk meyakinkan orang-orang akan kemampuannya Siluman bektina itu membuat nyonya Cok pingsan dengan sorot matanya yang berpengaruh jahat Memang tidak bisa dilihat dengan metu biasa, tetapi metu ketiga ku dapat melihatnya Dia tak dapat mengelabui aku Dia tidak bisa mengelabui orang yang dianugerahi dewa-dewa dengan metu ketiga Dia membuat pingsan nyonya Cok dengan sihir jahat dari matanya Bersinar, aku lihat Kali ini nyonya Giam yang maju ke depan Tangannya membawa bendera suci yang diacung-acungkan beberapa kali ke arah si Yohiang Bwe Hai siluman yang menghuni gadis jahat ini Para panglima langit di pihaku, dan aku tidak takut kepadamu Lalu nyonya Giam mengambil cambuk yang tadi lepas dari tangan nyonya Cok Lalu sekarang ia yang bertindak sebagai alkojo Meluapkan perasaannya sepuas-puasnya atas si Yohiang Bwe dan orang-orang mendukungnya Ia berkeringat Dan terengah-engah, tetapi tidak sampai pingsan seperti nyonya Cok Si nyonya pendek gemuk kembali membeber penglihatan geipnya Ya, ya, kulihat ada sorot jahat dari metu siluman betina ini Tetapi semuanya kandas oleh cahaya yang keluar dari bendera suci Kulihat dengan metu ketiga ku bahwa dari rambutnya keluar ular-ular banyak sekali Entah dari mana si nyonya pendek gemuk sampai dapat berhayal seperti itu Tetapi sebagian orang mulai terpengaruh, meski bukan semuanya Orang-orang yang terpengaruh itu melototkan matanya lebar-lebar karena ingin melihat Rambut tular si Yohiang Bwe Mana? Mana rambut tularnya? Si nyonya pendek gemuk menyahut, sudah tentu kalian tak bisa melihat Hanya yang punya metu ketiga yang bisa melihat Oh, tanda petik Sementara itu, nyonya giam lelah mencambuk Sebab sikap si Yohiang Bwe yang tetap tenang itu amat menjengkekannya Inginnya, si Yohiang Bwe menangis, minta-minta ampun, itu baru mengasyikan Tetapi si Yohiang Bwe tetap tenang, meskipun orang mudah membayangkan betapa kesakitannya dia Lelah mencambuk, tiba-tiba mendengar si nyonya pendek gemuk menyebut-nyebut soal rambut Nyonya giam pun mendapatkan pikiran baru untuk menyiksa si Yohiang Bwe Kali ini, bukan menyiksa tubuhnya, melainkan jiwanya, dengan mempermalukannya Ambil gunting teriak nyonya giam kepada orang di sekitarnya Lui Kong Sim yang masih merasa dirinya sebagai ketua panitia dalam acara itu Agak tidak senang oleh tindakan nyonya giam yang melancanginya Nyonya giam, buat apa gunting segala tanyanya? Kita gunduli rambutnya Di rambutnya mungkin ada kekuatan sihirnya Lui Kong Sim hendak mencegah, bukan karena kasihan kepada si Yohiang Bwe Melainkan sekedar untuk menunjukkan kekuasaannya atas nyonya giam Namun baru saja bibirnya hendak bergerak membatalkan kata-kata nyonya giam Didengarnya orang banyak sudah bersorak mendukung gagasan nyonya giam Lui Kong Sim batal mengatakan apa-apa karena tidak berani bertentangan dengan masa Namun dalam hatinya, Lui Kong Sim sudah mencatat nyonya giam sebagai saingan yang kelak harus disinkirkan Orang yang mengambil gunting sudah tiba, lalu menyerahkan gunting ke tangan nyonya giam Dengan gunting di tangan, nyonya giam melangkah mendekati si Yohiang Bwe Nah, gadis siluman, ilmu hitamu tidak berdaya di kota yang penuh dengan kekuatan suci dewa-dewa ini Mau bilang apakah sekarang? Muka si Yohiang Bwe terangkat Nyonya giam tercengang melihat wajah yang sudah babak belur dan sangat jelek itu tidak memancarkan dendam sedikitpun Bagaimana bisa begini? Dan inilah yang dikatakan si Yohiang Bwe Desis dari sela-sela bibirnya yang bengkak dan berdarah Yang ingin ku katakan kepadamu, nyonya giam, kedua anakmu akan sembuh tidak lama lagi Tanda petik Sama sekali bukan kutukan atau sumpah serapah Nyonya giam sampai mematung beberapa saat Jantungnya seakan dicekam pengaruh aneh Pengaruh yang amat asing Saat itulah si nyonya pendek gemuk berteriak, nyonya giam, kau hendak di sihirnya Awas! Nyonya giam mengeraskan hatinya, lalu guntingnya pun bekerja dengan ganas Segumpal demi segumpal rambut si Yohiang Bwe dipotongnya, berhamburan di tanah Pemotongan rambut yang dilakukan dengan dorongan kemarahan dan kebencian, sudah tentu tak menghiraukan soal indah buruknya potongan Nyonya giam memotong sejelek-jeleknya, maka kepala si Yohiang Bwe yang berambut indah itu pun jadi berondol dan amat jelek Orang-orang bersorak-sorak Habis memotong, nyonya giam tersenyum lebar, ingin melihat si Yohiang Bwe menampilkan mimik derita batinnya Namun nyonya giam kecewa, sebab si Yohiang Bwe tidak menunjukkan sikap yang diharapkannya Keparat, kau ini punya perasaan atau tidak tentu saja punya, nyonya, desis Yohiang Bwe Kenapa kau tidak malu, tidak menangis, tidak mohon ampun mengalami semuanya ini? Perasaanku tidak dikendalikan lagi oleh sesuatu yang terjadi di luarku, tetapi milik dia yang di dalamku Tanda petik, nyonya giam geleng-geleng kepala Kau benar-benar makhluk aneh Nyonya pendek gemuk kembali beraksi Hati-hati, nyonya giam Penyihir-penyihir jahat memang makhluk-makhluk aneh yang tidak seperti orang normal Termasuk perasaannya dan kera berpikirnya juga lain Tetapi entah kenapa, nyonya giam kehilangan nafsunya yang tadi menggebu-gebu untuk menyiksa dan mempermalukan si Yohiang Bwe Dengan alasan bahwa ia harus menunggui kedua anaknya yang sakit, dia mengeloyor pergi dari situ Bergantian orang-orang mengejek, mempermalukan, dan bertingkah macam-macam kepada si Yohiang Bwe Namun orang-orang itu lelah sendiri dan beberapa di antaranya pulang ke rumah karena malam sudah larut Louis Kong Sim, si penyelenggara acara itu merasa agak kecewa juga bahwa acaranya ternyata tidak semeriah yang diharapkannya Tetapi ketika malam sudah makin dingin dan beberapa obor sudah padam sendiri dan orang-orang yang berkerumun di lapangan itu tinggal separuh dari yang semula Tiba-tiba munculah acara baru untuk memeriahkan acara yang nyaris membosankan itu Salah seorang teman Louis Kong Sim sambil tertawa-tawa menuntun si gila hotong ke tempat itu, dibisikannya sesuatu ke kuping hotong Dan ketika dibisiki, nampak hotong cengar-cengir kegila-gilaan Orang-orang jadi tegang menunggu apa yang akan terjadi berikutnya? Hotong si gila dengan kulitnya yang menghitam oleh daki dan pakaiannya yang compang-camping serta amat kotor, menyerbu, memeluk siow yang BWE lalu menciumi muka, leher dan dada siowfang BWE dengan bernafsu Orang-orang yang tadinya sudah agak mengantuk, sekarang kembali bersorak-sorak meriah, menjadi supporter hotong Begitu meriahnya acara itu, sampai beberapa orang yang sudah meninggalkan lapangan itu berbalik kembali ke lapangan untuk melihat ada apa Yang tidak tega untuk bersorak-sorak ialah orang-orang yang ada hubungan keluarga dengan hotong Di antara orang-orang yang tinggal di lapangan itu ada ibu hotong, juga pamannya dan kakak laki-lakinya Tadi mereka ikut mengolok-olok siow yang BWE, ikut mencoreng-morengkan zat pewarna ke wajah dan tubuh siow yang BWE Namun sekarang ketika melihat hotong beraksi dalam kegilaannya, mereka bungkam Dalam hati ia memprotes Louis Kong Sim yang tega memanfaatkan orang sakit ingatan untuk tontonan, tetapi protes itu hanya disimpan di hati, mana berani mereka menyatakannya terang-terangan kepada Louis Kong Sim dan teman-temannya yang galak-galak Apalagi sedang di atas angin karena merasa didukung oleh warga Seng Ting Dasar orang hilang ingatan, hotong mula-mula melakukan adegan itu karena disuruh oleh teman-teman Louis Kong Sim Tetapi setelah tubuhnya merapat dan bergesekan dengan tubuh siow yang BWE, nafsu hotong menyala Lupa bahwa ia sedang di depan mati orang banyak, mendadak hotong melorotkan celananya sendiri lalu melakukan gerakan seperti orang sedang berhubungan badan atas diri siow yang BWE Meskipun tidak terjadi hubungan sungguh-sungguh karena siow yang BWE masih berpakaian Orang-orang yang melihatnya bersorak, ada yang tertawa gelis sampai terbungkuk-bungkuk Beberapa wanita yang masih ada di situ, mukanya jadi jengah dan sikapnya kikuk Tetapi sayang juga meninggalkan tontonan sebagus itu yang belum tentu terjadi lagi Yang tak mampu ikut tertawa adalah ayah dan kakak hotong Mereka dengan malu dan murung meninggalkan lapangan itu Tak sanggup melihat hotong jadi seperti itu, tetapi juga tak sanggup Mencegahnya karena takut kepada Louis Kong Sim dan kawan-kawannya, yang paling malu tentu saja adalah yang BWE Ini benar-benar adalah puncak dia dipermalukan di depan umum Bukan saja ia hampir muntah karena bau tubuh dan napas hotong yang terengah-engah memeluknya Tetapi ia juga merasakan penasaran dan harga dirinya sekaligus bangkit teraduk-aduk jadi satu Penasaran, bahwa dirinya yang tidak bersalah apa-apa itu tiba-tiba saja diperlakukan seperti itu Juga harga dirinya sudah dekat hendak dikorbankan itu, ternyata bangkit lagi Dada si Yauh yang BWE terasa panas, lalu air matu ibadiri sendirinya pun mengalir keluar Hotong yang masih beraksi itu ketika melihat air matu si Yauh yang BWE, malahan tertawa Bisiknya parau di kuping si Yauh yang BWE, kenapa tadi tidak lari saja? Kau pikir bisa mengalahkan kami yang sudah ribuan tahun menguasai manusia? Sekarang kami hancurkan kau, baik tubuhmu maupun martabatmu Air matu si Yauh yang BWE makin deras Tetapi dalam hatinya tiba-tiba muncul sesuatu yang hangat dan lembut, membuat hatinya teguh Entah dari mana itu Lalu di pikiran si Yauh yang BWE bermunculan adegan-adegan dalam angan-angan Adegan tentang seorang lelaki yang dengan tabah menjalani hukumannya Hukuman yang sebenarnya tidak pantas untuknya, namun dijalaninya tanpa mengeluh dan tanpa rasa ibadiri Sehingga ia disamakan dengan seekor domba yang dibawa ke tempat penyebelihan tetapi tidak mengembik sedikitpun Lalu hayalan si Yauh yang BWE beralih ke masa-masa gelap dalam hidupnya sendiri ketika dia menjadi seorang gila Jiwanya terkurung di suatu keadaan gaib yang asing dengan penguasa-penguasa gaibnya yang kejam Ia akhirnya bebas dari masa pahit itu, dan itu mendorongnya untuk menolong orang-orang sengtin Kini, terhadap hotong, tiba-tiba belas kasihannya membludak dari bagian terdalam dari hatinya, bagian wilayah manusia ilayahnya Bukan belas kasihan alamiah Luapan dari bagian terdalam batinya itu pun terkesi lewat tetesan air matanya Air matu yang keluar itu zatnya sama dengan air matu yang tadi, kalau dijelat juga sama asingnya, keluar dari kantai yang sama, tetapi dorongan hatinya iberbeda Kalau yang pertama tadi ka, sihar kepada diri sendiri, kini belas kasehannya tanpa batas kepada hotong Dan akibatnya juga jauh berbeda atas hotong Ketika air matu belas kasihan kepada hotong ini mengenai wajah hotong, hotong menjerit keras lalu terkapar telentang, kedua tangannya menutupi wajahnya seolah-olah wajah itu baru saja disiram air mendidih Orang-orang yang mengerumuni tempat itu seketika bungkam, suasana riuh rendah tiba-tiba jadi amat sunyi seperti di kuburan Dalam suasana sunyi di mana jarum jatuh pun akan terdengar, terdengar suara siauh yang bewe, dia akan sembuh Benteng-benteng gaib yang mengurungnya mulai runtuh Tanda petik Hotong menggeloser-geloser di tanah dan melolong panjang Bagian bawah tubuhnya masih telanjang, dan tiba-tiba dia melompat bangkit lalu berlari sekencang-kencangnya meninggalkan tempat itu Di kejauhan terdengar lolong tangisnya mengelun panjang membelah suasana malam Celananya tertinggal di tengah lapangan itu Beberapa saat orang-orang di lapangan itu tercengkeram kesunyian, tak menduga terjadinya peristiwa di luar dugaan itu Namun sinyonya pendek gemuk yang berlagak ahli dalam hal-hal gaib itu kemudian memecah kesunyian dengan suaranya yang melengking tinggi Siluman bektina ini coba mengelabui kita Ia hendak berlagak sebagai penolong, agar kita tidak menghukumnya dengan berat Tetapi kita takkan termakan oleh siasatnya Benar, saudara-saudara Benar Benar sahut orang-orang itu, tetapi suara mereka tidak seserempak tadi Mungkin karena sudah mengantuk, atau karena mulai merasa di hati kecil mereka bahwa perlakuan terhadap si Yauh yang BWE ini keterlaluan Lui Kong Sim agaknya tanggap terhadap perasaan orang-orang, dan dia pun merasa sudah saatnya acara itu diakhiri Yang penting, hari itu Lui Kong Sim merasa telah berhasil mengangkat dirinya di mati orang-orang sentin setelah sekian lama merasa dilupakan Lui Kong Sim anggap apa yang dilakukannya hari itu adalah sesuatu yang berarti Ia telah menangkap Matu Matu Beng Hek HOU sekaligus penyihir hitam penyebar bencana, dan Lui Kong Sim bangga Karena itu, ia kemudian berkata kepada orang-orang, saudara-saudara para warga kota, hari ini kekuatan-kekuatan suci di kota kita telah memberi kita menang besar Sekarang, tawanan ini akan kita kurung di belakang rumah ibadah Hanya di situlah dia bisa benar-benar terkurung secara aman Bukan saja aman secara fisik, tetapi juga secara gaib, karena guruang ada di situ Yang dimaksud ialah rumah bekas kediaman guru silat siyukuan Di bagian belakang rumah besar itu memang dibangun ruangan-ruangan yang kuat untuk memenjarakan orang Sejak dulu Seng Tin tidak kenal adanya penjara, namun sejak Wang Lu Syok di Seng Tin, rumah kurungan itu dibangun untuk mendisiplinkan masyarakat dalam mentaati jalan suci Kedalam sebuah ruangan yang sempit dan gelap bagaikan dalam kuburan itu siyuk yang BWE dijebloskan Entah berapa lama bakal menghuni kuburan itu dan setelah itu apa yang bakal dihadapinya, siyuk yang BWE tak peduli Tidak jauh di luar kota Seng Tin, di sebuah bukit batu kecil yang tumbuhi lelangnya tak terlalu banyak Cu Tong Liang si bekas perwira istana itu sedang duduk merenung Lama sekali ia duduk merenung, sejak menjelang matahari terbenam tadi, sampai kini hampir tengah malam dan pakaiannya sudah agak lembab oleh embun Yang direnungkan Cu Tong Liang ialah dirinya sendiri Ia mulai bingung memandang kepribadiannya sendiri Dulu ketika ia berjalan bersama-sama Liu Yook, ia tidak sebingung ini Ia dapat melihat kepribadiannya sendiri dengan jernih, kelebihan-kelebihan dan kekurangan-kekurangannya Namun sekarang tiba-tiba ia merasa dalam kepribadiannya ketambahan beberapa unsur asing yang entah dari mana Tiba-tiba saja Cu Tong Liang heran sendiri bahwa ia bisa membenci Liu Yook tanpa alasan Juga ada rasa takut yang aneh untuk berdekatan dengan Liu Yook Orang macam Liu Yook, apanya yang harus ditakuti atau dibenci? Lalu mengingat kejadian siang tadi ketika siau yang BWE ditangkap orang-orang sengtin, kenapa ia tidak membela? Ia menuduh Liu Yook pengecut karena tidak membela siau yang BWE Tetapi dirinya sendiri pun tidak membela siau yang BWE karena takut kehilangan hormat dari orang-orang sengtin yang selama ini sudah dinikmatinya dan terlanjur membuatnya ketagihan hormat Entah apa yang dialami akui di tangan Lui Kong Sim dan teman-temannya Pangsebun tidak dapat mengendalikan Lui Kong Sim dan teman-temannya Tiba-tiba Cu Tong Liang bangkit Ia merasa sudah kehilangan sebagian kepribadiannya sendiri dan sekarang ia ingin mempertahankan yang tersisa itu Bukan hanya mempertahankan, bahkan membuatnya utuh kembali Sambil melangkah turun dari bukit, ia bertekad Sekarang harus ku bereskan hubunganku dengan Liu Yook dan Akui Tanda petik Tetapi sambil melangkah menuju ke pondok Tabib Kian, pikirannya bergolak Kalau hendak ku tolong Akui, berarti aku harus berhadapan dengan orang-orang sengtin yang selama ini ramah kepadaku Selain tidak enak hati, aku harus berhadapan dengan orang-orang yang tidak mempan senjata Dapat menginjak api tanpa luka, dapat berkelahi dalam keadaan tidak sadar dalam kemampuan yang hebat, jauh melebih kemampuan normalku Sungguh berat bagiku Tanda petik Langkah cu tong liang jadi tersendat ragu Ia benar-benar dihadapkan pilihan sulit Hubungannya dengan orang-orang sengtin telah menjadi semacam belenggu kuat bagi jiwanya Begitu pula hubungan persahabatannya dengan siow yang BWE Dan kini belenggu-belenggu jiwa itu seakan ditarik ke kedua arah yang berlawanan dan merobek jiwanya Kekacauan dalam jiwanya bertambah ruwet lagi Ketika makin dekat ke pondok Tabib Kian, maka ketakutan yang tak beralaskan itu kembali memenuhi jiwanya Ketakutan kepada Liu Yook Pengah ia melangkah ragu di gelapnya malam, tiba-tiba di suatu arah terdengar lolongan serigala Bisa dikira-kira bahwa tempat serigala itu tepat di tengah-tengah antara tempat cu tong liang saat itu dengan tempat terletaknya pondok Tabib Kian Jadi serigala-serigala itu seolah menghalangi jalannya Kalau kau tidak menemui Liu Yook, pasti Liu Yook bisa memahaminya dan takkan marah Ada serigala, sebuah bisikan muncul di hati cu Tong liang mencegah suara halus agar tidak usah menemui Liu Yook Cu tong liang memang berhenti lama di situ Ada dorongan kuat untuk kembali saja ke bukit batu tadi dan menunggu sampai pagi saja Tetapi dorongan lain muncul Dorongan ingin bicara terlebih dahulu dengan Liu Yook untuk mendapat keteguhan hati Begitu cu tong liang seolah berdiri di antara dua arus yang berlawanan Tidak, aku tidak tahan lagi terombang ambing begini Aku harus menemui Liu Yook, apapun yang terjadi, lalu kakinya pun melangkah terus Ku harap dia punya jawabannya kenapa dia biarkan aku di bawah Lui Kong Sim dan teman-temannya Bukannya menyuruh Akwi kabur menyelamatkan diri Tetapi ketika mendengar lolong serigala lagi, langkahnya terhenti lagi, dan pertimbangan lain muncul Kalau aku ke arah pondok Tabib Kian, berarti ku serahkan diriku ke moncong serigala-serigala itu Aku mati konyol Lebih baik ku coba menolong Akwi dulu, tidak dengan kekerasan, melainkan dengan mencoba mendekati Pangsebun dan Wang Lu Yook Langkahnya pun berubah arah, ke Sengtin Sisa bubuk yang baunya dibenci serigala itu ditaburkan ke tubuhnya Jauh dalam hatinya ada tuduhan bahwa dia sebenarnya tidak takut kepada serigala-serigala itu, melainkan takut kepada Liu Yook Sudah lewat tengah malam, ketika ia tiba di kota Sengtin Tetapi kota itu nampak tidak sesepi biasanya Di beberapa sudut jalan masih terlihat ada orang-orang berbincang-bincang, dan di lapangan masih ada obor yang menyala meskipun sebagian besar padam Pasti keramaian yang disebabkan oleh ditangkapnya Akwi, pikir Cu Tong Liang Biasanya Cu Tong Liang tidak takut berjumpa orang-orang Sengtin karena ia teman Pangsebun, kemudian ikut melatih pengawal-pengawal kota Tetapi kali ini Cu Tong Liang tidak ingin bertemu siapapun sebelum ketemu Pangsebun Ia sengaja menyelinap-nyelinap untuk menghindari orang-orang, sampai tiba di rumah Pangsebun Rumah Pangsebun tentu saja sudah sepi, semua penghuninya sudah tidur Cu Tong Liang tidak menggedor pintu depan, melainkan melompati tembok kemudian mendekati jendela kamar tidur Pangsebun dari luar Ia sudah kenal tempat-tempatnya, sebagai hasil dari beberapa kali kunjungannya ke situ Tiba di luar jendela, Cu Tong Liang tidak langsung mengetuk, melainkan mendengarkan dulu Ternyata di luar kamar masih terdengar percakapan pelan antara Pangsebun dan istrinya Terdengar nyonya Pang sedang mengeluh tentang sifat putrinya, akun, yang makin susah dimengerti Makin sering bicara yang tidak sebenarnya, menentang orang tuanya, dan yang ditaati hanyalah AHWE Suaminya menghibur, katanya tingkah laku akun itu hanya ulah kanak Kanak yang kelak akan hilang sendiri kalau sudah dewasa Namun kata-kata hiburan Pangsebun itu terdengar tidak yakin Diam-diam Cu Tong Liang membatin Aku benar-benar tak menduga Keluarga Pang ini bisa dibilang merupakan keluarga yang bisa dicontoh oleh semua keluarga disengtin ini Beberapa hari ini kulihat hubungan mesra antara suami istri dan orang tua anak Ternyata akun menjadi masalah bagi kedua orang tuanya, dan kalau tidak mendengar sendiri malam ini pastilah sulit dipercaya Cu Tong Liang merasa kurang enak juga harus menguping pembicaraan serasang suami istri malam-malam dalam kamar Meskipun dulu waktu masih menjadi agen rahasia kerajaan, urusan menguping ini merupakan bagian dari tugasnya Maka ia sengaja mundur beberapa langkah menjauhi jendela tanpa suara Kemudian dari situ melangkah kembali mendekati jendela Tetapi dengan sengaja memperberat langkahnya sehingga yakin Pangsebun dapat mendengarnya Benar juga, sebagai seorang pesilat, kuping Pangsebun tajam Dalam kamarnya ia cepat meraih tombak yang disandarkan di sudut Lalu mendorong jendela sehingga terbuka dan membentak, siapa? Cu Tong Liang menampakkan diri di tempat terbuka Aku, Saudara Pang Mohon maaf telah mengganggu kalian berdua malam-malam begini Jangan sungkan, Saudara Cu Ada apa tanya Pangsebun meski sebenarnya ia sudah dapat Menebak apa yang ingin dibicarakan Cu Tong Liang, pasti bersangkut paut dengan si Yauh yang BWE Apakah aku, tidak merepotkan Saudara Pang? Tidak, kita kan sahabat? Masuklah ke ruang buku, akan kutemui Saudara di sana Beberapa saat kemudian, dua sahabat itu sudah berada di ruang buku Karena tidak ingin pembicaraan berlarut-larut, Cu Tong Liang langsung saja kesasaran Saudara Pang, temanku Si Yauh yang BWE menjelang sore tadi ditangkap Apa salah Nona Si Yauh? Pangsebun menarik nafas Ada segelintir orang di Seng Tin yang percaya bahwa kehadiran temanmu itu untuk menyebarkan kutukan sihir yang jahat Sakitnya beberapa orang, bahkan matinya Tsuk Yanbok dan keponakan perempuan dijadikan alasan Saudara Pang, kau percaya juga? Pangsebun menggeleng, lalu Cu Tong Liang mendesaknya Kalau begitu, kau biarkan aku ditangkap? Kau berpangku tangan saja? Saudara Cu, seandainya aku punya pengaruh yang cukup, pasti tak akan ku biarkan Nona Si Yauh diperlakukan demikian Tetapi, seluruh kota saat ini seolah-olah berdiri di belakang Lui Kong Sim, seolah tersihir oleh hasutan Lui Kong Sim, mereka tak akan mendengarkan aku Untuk mendengarku kembali, harus ditunggu sampai emosi mereka reda Saat emosi reda, entah bagaimana nasib aku Apa boleh buat, Saudara Cu? Ini benar-benar di luar kekuasaanku Para pengawal yang biasanya mematuhi Saudara Pang, juga terpengaruh Lui Kong Sim Ya, apa yang mereka lakukan atas aku Pangsebon membungkam cukup lama, sehingga membuat Cu Tong Liang berdebar-debar membayangkan nasib temannya Apa yang berat untuk dikatakan oleh Pangsebon pastilah bukan sesuatu yang mengembirakan Saudara Pang Tanda petik Pangsebon menarik napas sambil mengangkat tangannya menyuruh Cu Tong Liang tidak bicara lagi Lalu ialah yang bicara, aku tidak melihat sendiri Tetapi yang aku tahu, Nona Si Yauh diarak, diolok-olok, digunting rambutnya sampai gundul Dan dijebloskan ke ruang kurungan di bagian belakang rumah bekas guru silatku Sengaja Pangsebon tidak menyebutkan soal Si Yauh yang BWE dicambuki, disakiti secara fisik, agar tidak membingungkan Cu Tong Liang Cu Tong Liang mengepahkan tinjunya, giginya gemeretak Tetapi mau marah kepada siapa? Kepada belasan ribu warga sentin? Beberapa saat kedua sahabat itu membisu, lalu kata Cu Tong Liang Kalau ku temui guru Wang malam ini juga, bisa atau tidak, ya? Kalau itu, mungkin bisa Guru Wang sering bangun malam-malam, mempelajari kitab-kitabnya Kalau saudara Cu mau ke sana, tunggu sebentar Saudara akan kuantar Wah, tentu aku berterima kasih sekali Tidak usah begitu Aku pun berprihatin untuk nasib temanmu, sekaligus juga untuk memujuk guru Wang agar menertibkan Lui Kong Sim Kedua orang itu lalu berangkat, menuju bekas rumah guru silat Ciu Koan Jalannya sudah sepi Tetapi di kejauhan terdengar lolong tangis si gila hotong yang dari tadi tidak juga berhenti, mendirikan bulu kuduk Tiba di depan bangunan besar bekas perguruan silat itu, Pangsebun menarik tali untuk membunyikan lonceng di bagian dalam bangunan Beberapa saat kemudian mereka berdua menunggu di depan pintu Di atas mereka, bendera-bendera besar bertuliskan huruf-huruf yang dipercaya punya kekuatan gaib berkibar-kibar oleh angin malam Bau dupa dan kembang terasa menyengat hidung Daun pintu yang tebal dan berat itu berkeriut pelan ketika dibuka hanya sebelah Yang muncul adalah Ekyam Lem, salah seorang dari empat orang kepercayaan guru Wang Muka Ekyam Lem nampak kesal, tetapi begitu nampak yang datang malam-malam adalah Pangsebun dan Cutong Liang, maka Ekyam Lem memaksakan diri bersikap ramah Kakak Pang, Saudara Cu, kiranya kalian yang datang Ya, Cutong Liang lah yang menjawab tidak sabar Kami ingin menjumpai guru Wang Saudara Cu tahu, ini saat apa? Aku tahu dan aku mohon maaf kunjunganku begini larut Tapi ini benar-benar penting Aku takkan pergi dan akan membunyikan lonceng terus sebelum menjumpai guru Wang Ekyam Lem menggerutu dalam hati Beginilah kalau orang tidak kenal ajaran yang suci Tidak bisa menghormati guru Wang sebagai utusan dari langit Mungkin dianggap guru Wang sekedar guru kerohanian biasa seperti temannya yang bernama Li Uyok itu Untuk urusannya benar-benar penting, akan ku katakan kepada guru Wang Tetapi tolong katakan urusanmu dulu Untuk menanyakan tentang temanku, si Ohyang BWE Oh, penyihir wanita itu? Dia bukan tukang sihir Dia hanya di fitnah Tunggu sebentar, akan ku tanyakan guru Wang Lalu Ekyam Lem menghilang ke dalam Kedudukan Pangsebun dan Ekyam Lem sama Tetapi urusan di bagian dalam rumah yang seolah Menjadi pusat pemerintahan di Sengtin itu Wawenang Pangsebun kalah Ekyam Lem mengurus segala sesuatunya dalam rumah itu Tak bisa orang menghadap Wong Lu Uyok tanpa melalui Ekyam Lem Maka meskipun Ekyam Lem jarang nampak di luar dinding rumah besar itu Tetapi pengaruhnya cukup besar di Sengtin Ternyata Ekyam Lem tidak lama di dalam Ia muncul kembali dan berkata Guru Wang sedang tidak bisa ditemui Tapi kalau bicara soal gadis itu Aku pun bisa memberi keterangan yang saudara cu butuhkan Gadis itu tidak apa-apa Sekarang dikurung dan menunggu untuk diputuskan nasibnya oleh Guru Wang Ditentukan nasibnya? Ditentukan nasibnya untuk apa? Dan siapakah yang berhak menentukan nasibnya? Memangnya dia itu hakim atau pejabat kerajaan di bidang hukum suara cu Tongli yang meninggi karena kemarahannya bangkit Mesti tidak menyebut nama Jelas bahwa yang dimaksud dia itu adalah Guru Wang Manusia pujaan orang-orang Sengtin Kali ini Pangsebun yang bersahabat baik dengan Cu Tongli yang pun agak tersinggung Ia menegur ringan kepada Cu Tongli yang Saudara cu, ku mohon sedikit hormatlah kepada Guru Wang Seluruh Sengtin berhutang budi kepadanya Sedangkan Ekyam Lem lebih keras kata-katanya Guru Wang bukan hakim dan bukan pejabat hukum di kerajaan dunia ini Tetapi jauh lebih tinggi dari itu Dia utusan dari langit, dari Negeri Dewa Dewi dan makhluk-makhluk suci Dia pembawa ajaran suci Dia berhak menentukan nasib seluruh Sengtin sebab seluruh Sengtin berhutang nyawa kepadanya Cu Tongli yang yang pikirannya sedang gundah dan hatinya panas Terpancing emosi pula Belum pernah kudengar ada manusia yang diberi hak menentukan nasib orang lain Seng pencipta pun menghormati kehendak makhluk ciptaan termulianya Dan mereka diciptakan dengan kehendak bebas Agar saat mematuhinya maka manusia mematuhinya dengan bebas Bukan karena diancam Saudara cu, kau mau menanyakan soal gadis itu Atau mau berkotbah? Kami sudah punya ajaran sendiri Agama yang akan menyatukan umat manusia dan agama-agama yang sudah ada sebelumnya Dan kami tidak butuh ajaranmu Ek yang belum dan cu Tongli yang jadi sama-sama panas hati Sehingga pangsebun buru-buru menengahinya Hi, kalian berdua ini kenapa jadi seperti anak kecil berebut kebanggula? Saudara cu, kau sudah tahu bahwa nonasiau dikur Eh, diamankan di sini dengan tak kurang suatu apa Nah, urusanmu selesai, bukan? Cu Tongli yang coba meredakan emosinya sendiri Belum selesai sampai akui diperlakukan dengan adil Ia tidak bersalah Ia tidak pernah menyihir siapa-siapa Ia orang baik, bahkan lebih baik dari aku Pangsebon menepuk pundak Cu Tongli yang Jangan cemas soal adik angkatmu, saudara cu Guru Wang akan memutuskan dengan adil Dan kalau tidak bersalah tentu nonasiau akan dibebaskan Guru Wang orang bijaksana Ku jamin dengan leherku sendiri Ekyam Lem menambahkan Kalau Guru Wang menghakimi Ia memutuskan seadil-adilnya Sebab ia dapat melihat kenyataan yang terlihat metem Maupun kenyataan yang tak terlihat alias yang geip-geip Pejabat hukum biasa mana bisa memutuskan begitu adil Mereka cuma bisa melihat bukti yang tampak Dan pikiran mereka dikuasai ayat-ayat kitab hukum Demi menghindari perdebatan, Cu Tongli yang tidak membantah kata-kata Ekyam Lem itu Yang penting, sekarang cari jalan untuk menolong si Yau Hyang Bwe Sementara Pangsebon berkata Saudara E, sayang sekali bahwa Guru Wang tidak bisa ditemui malam ini Sebenarnya aku juga punya keperluan dengan beliau Keperluan yang berbeda dengan keperluan saudara Cu Kalau boleh ku ketahui, keperluan apa? Akanku sampaikan begitu aku bisa menemuinya Pangsebon berpikir sejenak Lalu memutuskan tidak ada salahnya Memberitahukan keperluannya kepada Ekyam Lem Aku ingin membicarakan tentang tingkah lakului Kong Sim Dan teman-temannya yang semakin tak terkendali Akanku sampaikan Itulah pengusiran halus untuk Pangsebon dan Cu Tongli yang Kedua orang itu pun meninggalkan Rumah almarhum Ciu Koan itu Kata Pangsebon sambil medangkah Saudara Cu, kau menginap di rumahku saja Cu Tongli yang hanya mengangguk lesu Siau yang Bwe yang terkurung di tempat sempit dan gelap Dalam keadaan lapar, haos dan sakit pada kulitnya yang dicambuki itu Berusaha untuk tidak ibadiri Ia menetapkan pikiran dan hatinya pada tujuan dari semua yang dijalaninya itu Ia tidak ingin menderita sia-sia tanpa hasil Ia ingin penyangkalan dirinya Yang hebat itu meniadakan penyumbat-penyumbat yang ada pada dirinya untuk jadi seluruh kehidupan yang baik bagi sesama manusia Bukan hanya orang-orang sentin tetapi juga bagi manusia-manusia yang masih banyak akan ditemuinya Ia selama ini sudah menjadi bejana penampung yang baik Tetapi belum jadi saluran Dan sekaranglah saatnya ia digarap sebagai saluran Di dinding ruangan itu ada sebuah jendela kecil berterali besi yang ditaruh tinggi tak terjangkau tangan Tetapi meski terjangkau pun kekuatan Siau yang Bwe pastilah tak berdaya menghadapi terali-terali besi yang kokoh kuat itu Lewat lubang persegi kecil berterali itu, Siau yang Bwe dapat melihat waktu Dan saat itu ia tahu malam sudah larut Embun pun dingin menyusup ke dalam bilik kecil itu Padahal ia tidak punya selimut dan pakaiannya pun robek-robek Kembali kodrat alamiah hendak membangkitkan lagi si ibadiri, harga diri, penasaran, keinginan Membalas dan sebagainya Semuanya itu bangkit begitu kuat dan Siau yang Bwe tidak memiliki kekuatan jiwa untuk menekannya Namun Siau yang Bwe segera beralih ke sumber kekuatan sejatinya yang berlimpah-limpah Menghadapi udara amat dingin yang menyerbu ruangan Siau yang Bwe cukup dengan pakaian seadanya yang sudah robek-robek itu mencoba menghangatkan badannya Badannya dilipat sekecil-kecilnya di pojokan agar bisa tidur hangat Namun tiba-tiba pintu papan tebal itu terbuka Di luar nampak ada seseorang membawa lampion bertangkai berdiri di depan pintu Silau oleh cahaya lampion, Siau yang Bwe tidak dapat mengenali orang yang memegang lampion Kemudian ia tahu bahwa orang itu seorang gadis yang kira-kira seusia Siau yang Bwe Ketika mendengar suaranya yang dingin, nona Siau, keluarlah Seng Ratu ingin berbicara denganmu Alangkah dingin dan pahitnya suara itu Suara seorang yang kenyang penderitaan Seng Ratu Siau yang Bwe heran juga Di kota terpencil ini mana ada ratu segala Tapi Siau yang Bwe indangkah keluar juga Dan setelah matanya tidak silau lagi Ia melihat si pembawa lampion adalah seorang gadis cantik Seusia Siau yang Bwe, sayang dalam cantiknya itu ia dingin dan menyimpan kedukaan mendalam Juga nampak acuh-ta'acuh terhadap sekitarnya Ia memakai jubah panjang warna putih yang sederhana sekali dan jubahnya disambung dengan penutup kepala yang putih pula Apakah nona ini yang bernama Ciu Bian Li Siau yang Bwe coba berkomunikasi dengan si nona sedingin gunung es ini Gadis itu mengangguk Ia memang Ciu Bian Li Sambil melangkah berdampingan menyeberangi halaman belakang Siau yang Bwe berkata Dari tabib kian ku dengar nasib dari ayahmu Aku bersimpati untukmu, nona Ciu Nasibku atau nasib keluarga ku yang lain adalah urusan kami sendiri Tidak perlu kau ikut campur Siau yang Bwe menarik nafas Aku peduli, sebab umat manusia ini bukankah sebuah keluarga besar yang wajibnya saling memperhatikan? Aku tidak peduli Baiklah kalau nona Ciu tidak ingin aku ikut campur Eh, omong-omong, aku harus menemui seng ratu itu ratu dari negeri mana? Nanti akan kau lihat sendiri Ada baiknya nona Ciu memberitahu sedikit kepadaku Supaya jangan aku nanti kurang hormat kepadanya Seng ratu bukan dari suatu kerajaan di bumi ini Tetapi dari suatu negeri di langit Ia sedang turun ke bumi dan mengenakan tubuh kasar Ia adalah sumber ilam semua agama Pelindung tempat-tempat ziarah Pengendali tanda-tanda melalui benda-benda langit Pengawal seribu jalan kebajikan yang ada di bumi Alis siauh yang bewe berkerut mendengar penjelasan itu Ia agak merinding juga Apakah dirinya akan dipertemukan dengan sesosok mahluk gaib? Habis Ciu Bian Li ini tadi omongnya Ratu ini bukan dari bumi tetapi dari langit Lalu tanpa diminta Ciu Bian Li menambahkan Jangan mencoba membohong terhadap setiap pertanyaan Sebab seng ratu mengetahui isi hati dan pikiran manusia Ia bisa mengutukmu dan membuat seumur hidupmu selalu bernasib malang Kata-kata yang ini tidak terlalu mempengaruhi siauh yang bewe Ia pegang kata-kata Li Uyok Bahwa hati terdalam manusia adalah suatu tempat suci Tempat manusia menjumpai penciptanya untuk bercengkerama dan saling menikmati kehadiran masing-masing Dan tak ada mahluk gaib sesakti apapun yang bisa menerobos ke situ tanpa diizinkan oleh manusianya sendiri Tak peduli mahluk gaib yang disebut Ratu Langit dengan sederetan gelar yang hebat sekalipun Ternyata Ciu Bian Li tidak langsung membawa siauh yang bewe menghadap Ratu Langit Melainkan lebih dulu membawa siauh yang bewe ke sebuah ruangan Di mana di dalamnya ada seorang perempuan setengah baya berjubah putih yang sikapnya sama dinginnya dengan Ciu Bian Li Selain itu ada tong kayu besar yang biasa untuk mandi, berisi air hangat Juga ada obat-obatan untuk luka-luka siauh yang bewe, dan ada pakaian bersih Bersihkan dirimu, obati lukamu, ganti pakaianmu, supaya kau layak menghadap Seng Ratu Kata Ciu Bian Li bernada memerintah Dibantu si perempuan setengah baya berwajah dingin, siauh yang bewe menurut ketika pakaiannya yang robek-robek dilucuti Lalu ia dimandikan dalam tong sehingga luka-lukanya pedih kena air, luka-lukanya diboreh dengan obat cair, lalu mengenakan pakaian yang kering Sisa-sisa rambut siauh yang bewe yang tak keruan itu dirapikan sedikit dengan gunting Siauh yang bewe melihat, selama perempuan setengah baya itu menolongnya mandi, berpakaian dan sebagainya, bibir perempuan itu kelihatan Komat Kamit membaca jampi-jampi Siauh yang bewe langsung merasa bahwa ia dikerjai lewat air mandi, obat luka, pakaian dan sebagainya tadi Siauh yang bewe tidak menunjukkan sikap melawan, tetapi dalam hatinya Siauh yang bewe mohon perlindungan dari yang maha kuasa Lalu Siauh yang bewe diantar ke sebuah ruangan dalam, ia sudah berdebar-debar membayangkan seng ratu itu meskipun kata Cio Bian Lita di seng ratu sedang mengenakan tubuh kasar Setelah berhadapan, ternyata Siauh yang bewe tidak berhadapan dengan makhluk halus yang tubuhnya tembus pandang seperti kaca dan kakinya tidak menginjak tanah Bukan, melainkan ia yakin yang dihadapinya itu manusia biasa seperti dirinya, meskipun berdandan seperti ratu langit Orang itu memakai topeng seorang perempuan cantik, memakai kerudung kepala berwarna merah tua dan bentuk mahkotanya seperti mahkota negeri-negeri gurun pasir Pakainya yang sampai menutup kaki itu berlapis-lapis Pakainya dirominasi warna merah dan ungu, dan mantel terluarnya berwarna merah keunguan, dipenuhi sulaman benang emas yang membentuk lambang-lambang kepercayaan-kepercayaan yang ada di seluruh dunia Ia menunggu di sebuah ruangan yang terang benderang oleh ratusan lilin, di seputar ruangan dinding penuh digantungi topeng-topeng berbagai panglima langit atau bangsawan-bangsawan langit dan salah satu gantungannya nampak kosong, karena topengnya sedang dipakai Topeng Ratu Langit Orang bertopeng itu sendiri duduk anggun di belakang meja besar yang penuh hidangan mewah, dan di seberang mejanya ada kursi berukir indah yang belum diduduki siapa-siapa Jadi inikah ratu langit yang sedang mengenakan tubuh kasar itu kata Xiaohiang Bwe dalam hatinya Tetapi ia tidak berani menganggap dandanan orang itu sekedar gagah-gagahan yang tidak ada apa-apanya Sebagai putri Xiaohiang Tu, bekas ketua cabang peklian Hwe di Lemkoan, Xiaohiang Bwe tahu topeng-topeng dan pakaian-pakaian itu bisa menimbulkan kekuatan ekstra atau gaib bagi pemakaiannya Ketika Xiaohiang Bwe melangkah masuk ruangan, Seng Ratu bangkit dari duduknya dan nampak dia terlalu tinggi buat seorang wanita normal Pundaknya juga kelewat tegap dan pinggangnya kelewat besar Ciu Bian Li bersujud dengan muka menyentuh lantai Terima kasih telah menonton!